Lanjut lagi teman-teman di Satisfactory Di last episode teman-teman kita udah bikin pabrik steel Makanya sekarang aku udah unlock blueprint tuh Kita sekarang udah bisa nih guys untuk bikin blueprint Tuh tapi bahannya udah abis ya Karena gue tadi pengen unlock tier-tier berikutnya ya Terutama yang logistik Tapi yang paling penting teman-teman gue pengen tunjukin Blueprint udah ada Nih aku udah coba bikin tuh beberapa blueprint Baru dua bangunan ya smelter sama konstruktor Yaudah gini gue bakal liatin ke kalian Hasilnya kayak gimana Tuh udah makin rapi guys Ini dia nih kita saatnya rapi-rapi ya Karena udah punya blueprint Atau gini deh sebelum kesini Gue tunjukin dulu nih tuh kerangka blueprintnya Jadi standar lah ya untuk bikin blueprint itu Kita bangun ininya Ya kan Sekarang enak guys Kita gak perlu pake mod Dia udah ada mk1,2,3 mungkin nanti Nanti ukurannya bisa gede banget ya Bagus nih Nih kita tinggal bikin blueprint Kasih nama Atau pengen ngelot blueprint yang sudah jadi Yang udah pernah ada Boleh Eh tapi aku gak punya bahannya Ah ini nih Yang ini aja nih Nah ini nih aku udah bikinkan cukup banyak variasi Untuk smelter dan konstruktor Ini delapan ya guys Eh empat empat sorry Empat Empat smelter Yang sebelumnya pernah gue coba ya Sudah gue jadikan blueprint Splitternya di atas Mergernya di atas Jadi kita bisa jalan Intinya gitu ya Nih nih bisa jalan kayak gini Ini variasi pertama guys Ada variasi kedua ya Eh tapi gak punya bahan loh Bisa gak ya Ngelot blueprint yang kita gak punya bahannya Nah ini nih Yang p1 Ini yang lama ya Oh bisa 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 guys Kita bisa ngelot ya Walaupun gak punya bahannya Jadi gue menggunakan Ini railing ya Tuh bener Modern railing Dikasih warna Orange Sama ininya Tapi dia sekarang input dan outputnya di tengah Tuh di tengah tuh Ini untuk masuk Nanti dibakar sama smelternya Digabungin lagi Keluar dari sini Begitu guys Konstruktor juga sama ya Nih pengen liat nih Konstruktor yang 4 Ada yang 2 Nih yang 4 dulu nih Gue tunjukin yang 4 Eh yang 4 ini tuh ya Tuh tuh Yang 4 udah gue taruh tuh Nanti kita bisa lihat kesana sih Prosesnya gimana nih Kayak gini Sama ya di tengah semua ya Tapi bukan smelter Tapi konstruktor Tuh ada 4 Yang 2 nih Agak unik guys Yang 2 agak unik loh 2 konstruktor Nah jadi kayak gini nih Lihat nih Jadi gue pecah setengahnya ya Setengahnya gue hilangkan Makanya bentuknya kayak gini Minusnya ya Ini kita gak bisa jalan loh Gak bisa jalan Dari tengah ya Jadi aku harus loncat Kalau pengen ke belakang Nah loncat kayak gitu Gak apa-apa lah ya Sementara gini Belum dipake sih Belum dipake Belum dipake guys Eh ini diambil dulu ya Sip Udah Sekarang gini Kita akan mulai rapi-rapi guys Dimulai dari yang ini ya Yang di bagian sini dulu Iron Ini untuk produksi apa Masih sama Kita akan ke depan Menghasilkan apa Menghasilkan Iron plate Jadi bentuknya Sudah menggunakan blueprint ya Ketika mau dihapus Tuh Gue bisa hapus Langsung full Gini Tapi jangan ya Yang ini juga sama guys Nih Menghasilkan apa Menghasilkan iron rod ya Sekarang ini menyatu ya Belum gue rapiin Bener sih Untuk bagian depannya Sekarang kurang satu lagi nih Screw Aku pengen bikin screw Blueprint juga kayak gitu Kita rapikan tiga Kayak gini guys Nih screw nih Kita akan musnahkan ya Nanti Assembler ya Kita bikin blueprint Assembler Berarti gini Kita bangun belakangnya dulu ya Ini gue hancurin Atau dipindahin aja deh Biar enak nih Disini ya Terus ini Kita rapi-rapi sedikit dulu ya Padahal aku pengen bikin Fabric quartz loh Kemarin Sama bomb Belum sempat guys Nih Cara bikinnya gimana Simple Kita tinggal Hancurin aja Empat Empat kali tiga Nah Kayak gitu Terus ke blueprint Ya kan Taruh yang empat smelter Dikira-kira aja guys Ini agak tricky ya Sebenarnya Nah 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 Kayak gini nih Harus Sabar sih Ketika menaruhnya Nih ketika udah lurus Tinggal diputerkan Jangan sampai salah Arahnya Ini gue lock dulu ya Biar enak Kita ngeliatnya turun Nah tinggal dirapiin Geser-geser kayak gini guys Tuh Let's go Jadi Aku gak pusing-pusing lagi Taruh satu-satu ini Lupin aja kan Tinggal Ironnya Bentar ya Kita lihat dulu ya Ini Udah gue overclock Sampai 120 Temen-temen Dia dipake dimana Di kanan Itu dipake 60 Bener gak sih Ini gue kira nge-split loh Ternyata dia Satu ya kesana ya Ini gak perlu Sebenernya Betul Itu gak perlu Tinggal di connect Langsung Hmm Hapus dulu Nah Yang ini Kalau gak salah Ini setengahnya guys 15 nih ya Gue taruh 15 nih Ini malah underclock Biar kenapa Biar setara ya Aku memproduksi Iron rod itu Dia cuma perlu 15 Nih 15 iron inget Makanya Smelternya Gue underclock Ke 15 semua ya Biar pas-pasan semua Artinya Yang itu Yang ujung itu guys Masih bersisa 60 Bisa kita pake Masih 60 Tapi gak cukup ya Mending pake yang ini aja nih Untuk yang ini Khusus yang screw Kita gunakan yang ini Sebelum itu Dimusnahkan Kita langsung Split dulu aja Tiga kali ya Atau langsung dimusnahkan guys Langsung aja lah ya Kita langsung musnahkan aja guys Nah enak nih Jadi rapi Gini guys Ayo bisa kesini Sayang sekali ya Deket banget Sama tanjakan ya Yaudah lah Gini gimana bentuknya Wah unik banget ya Nih Cekung Guys Bentuknya cekung guys Kita coba dulu aja Bakal gue upgrade ya Ke yang Convair 2 Oh udah bener Udah bener Kita Kita maksimalkan ya 60 Atau di overclock ya Kita lihat dulu yuk Bikin screw ini kan Perlu 2 2 kali ini guys 2 kali proses Kalau gak salah ya 2 kali proses Aduh gak bisa Gak bisa naik guys 2 kali proses ya Jangan lupa Jangan lupa Ini dulu Pelan-pelan aja Oh iya Power Itu aja sih Yang kurang Tiang-tiang Nah ini Taruh aja kemana ya Situ Oke Udah jalan tuh Smelternya tuh Kita perlu bikin 2 Ini Ke depan 2 kali guys Bener ya Artinya ini memang Harus kita rombak Habis-habisan nih Yuk Kita akan rombak Habis-habisan Ini gue hancurin Kemudian Produksi ini Kita tunda dulu Gak apa-apa lah ya Nih aku pindahin dulu Semua storage-nya kesini Tunggu ya guys Gue pindah-pindahin dulu Ini banyak nih Itu kalau gak salah Penuh tuh Gue bakal taruh-taruh dulu sih Nah kayak gini Storage ini Store all Ini barangnya kita ya Biar enak nanti Udah bersih Temen-temen Nih Kita akan gunakan ini Untuk bikin screw Sayang sekali ya Kita belum punya Resep alternatif itu loh guys Jadi aku harus bikin Iron inget dulu Terus dijadikan iron root Dari sini Baru ke depan lagi Jadi screw Tiga kali ya Kalau ada blueprint alternatif itu Enak banget tuh Yang dari iron inget Langsung bikin screw Yaudah guys Kita Apa adanya dulu ya Apa adanya dulu Kita taruh lagi Konstruktor yang empat Berarti kita menghasilkan 60 Sama kayak gini sih Nih sama kayak gini ya Kita tinggal tambahin satu Sebenernya Oh gini-gini Gue punya ide gini Gimana kalau screw di tengah ya Biar simetrik Dan rapi gitu guys Jadi yang disini Kita ubah menjadi Iron root aja ya Sampai iron root ya Yaudah yuk Mulai yuk Pelan-pelan kita rapikan guys Konstruktor Oh iya Hancurin dulu 4x3 ya 4x3 Kita harus Nanti bikin ini ya Range force Iron plate Kita bikinkan blueprintnya juga Nanti Nah ini agak tricky-tricky guys Harus sabar Ketika menaruhnya ya Nah ini pas banget Kita lock dulu Pastikan Satu kali lagi Udah Tinggal di connectin Enak kan Prosesnya cepet Sekarang guys Nih aku akan taruh Tiangnya Ini tiang bawaannya Si Si pabrik yang lama ya Oh iya Udah Udah aman-aman Nanti tiangnya Gue taruh kayak gini nih Lihat Satu Dua Tuh Satu Dua Kayak gitu ya Ya rapi guys Dan terstruktur Dikit lah Ini boleh Hancurin dulu Tuh mati ya Minernya mati Itu ditaruh Di Tengah sini Bener gak sih Ini tiang siapa Gatau Atur ulang aja ya Tuh Udah connect Oh udah Bener-bener Ternyata ini udah nyala ya Oh iya Dia terhubung ke sebelah kanan Disitu Oke Konekin Kesitu Nah Kan enak gini ya Masih hijau semua Kecuali yang overclock ya Kalo overclock warnanya biru Oh bisa kuning juga Yaudah Kita lanjutkan dulu Temen-temen Jangan lupa Kedepannya ya Kedepannya kayak Gini Sama Oh iya aku udah bisa nempelin Ini loh Gak ah gak mau Ini aja ya Nah Satu lagi Satu lagi Disini yuk Kita tempelin aja Ketian ini Oke oke Udah menyatu mereka Iron rod Ini juga Ini juga Nah udah Tinggal yang ini ya Kita akan majukan lagi Kedepan Bikin satu lagi kayak gini Untuk bikin screw Wah ini udah gue pindahin Kesini lagi Aduh Pindahin lagi guys Aduh Yaudah Kesini Mubazir banget ya Kalo dibuang Jangan Store all dulu Curin Curin Baru kita Lanjut Yuk 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 Biar enak Tengahnya tuh mana Oh ini Oke Minta satu ini Kita taruh lagi satu guys Coba dari atas ya Tadi nyoba dari bawah kan Nah Udah ini guys Enak banget ini Pake blueprint Tinggal ditaruh di Harusnya disitu ya Turun aja deh Nanti finishing terakhir ya Jalan-jalannya ya Mana tiang Mana tiang Oke Guys ini berapa tadi 15 ya 15 Masing-masing 15 Menyatu Nabrak aja dulu Gak apa-apa Coba gue liat dulu Oh dia perlu 10 Berarti temen-temen Kita harus Underclock ini ke 10 Biar pas aja gitu Oke oke Ini ya Kita Underclock ke 10 Semuanya ke 10 Ini untuk apa Untuk efisiensi Temen-temen Ini gue buang aja nih Penuh nih kayaknya nih Ctrl V Kita face Paste-paste dulu Nah ini gue buang Sekarang tinggal setting ini ya Nih satu lagi nih Scroll Eh powernya masih belum guys Serius Wah lah blueprint kita Tidak perfect Liat Ini Gak connect guys Kok gak bisa Temen-temen Oh iya Ini gak connect kesini Nah Udah 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 connect Jadi kita menghasilkan Berapa screw 4 Dikali 4 16 ya Nanti khusus untuk Assembler Yang kemarin-kemarin Kita bikin blueprint khusus Guys Abis ini ya Abis ini ya Abis ini kita bikin Nah Aku rapi-rapi dulu Sedikit Nah hasil akhirnya Jadi kayak gini Nih temen-temen Enak kan Kita punya Itu Iron plate yang kemarin Nih Screwnya di tengah ya Itu iron rod tuh Udah gue satukan Kesini semua Kita lanjut kemana nih Kesini dulu Atau kesana dulu guys Merapikan yang copper tuh Sama yang satu lagi Limestone Limestone ada dua kan Kita punya dua limestone Iya nih Kalau mau bikin ini Kalau mau bikin yang Assembler ya Kita kan mau bikin ini guys 5 reinforce iron plate Per menit Artinya ya Kita perlu seginikan Nah aku perlu bikin Blueprint Yang menyuplai segini Gitu guys Yaudah aku bikinkan dulu ya Blueprint Biasanya yang lama itu adalah Cara bikin blueprint ya guys Yang awal-awal ya Awal-awal itu bakal lama sih Kita coba bikin yuk Bikin blueprint Untuk assembler Biasanya kalau gue Lagi bikin blueprint itu Gini guys Nih kita kasih foundation dulu Biar enak ya Biar enak Kasih foundation dulu Kalau udah jadi kayak gini Baru berkreasi temen-temen Ide nya gimana ya Kita bikin dia bertingkat ke atas Atau manjang guys Kalau manjang Aku perlu bikin Lebih dari satu Bagian sih Kayak part 1 nya Untuk smelter Sama konstruktor Terus part 2 nya Untuk ininya Assembler nya gitu Gimana kalau kita coba Yang ini dulu ya Manjang ya Yang manjang ya Yang bertingkat Nanti dulu ya Karena kita belum ada Bangunan yang bertingkat ya Oke Bisa gitu guys Kita mulai ya Kita mulai ya Ini kita perlu 3 konstruktor guys Bener gak Coba gue taruh dulu ya Nih kayak gini nih Hmm Oke Gitu Nanti Ini gak kepake ya Berarti ya Gapapa nanti aja Nanti aja 2 nya untuk bikin Screw Biar gak lupa ya Biar gak lupa Gue taruh lagi Sering lupa nih Kalau gak ditaruh Kita perlu apa Tadi ya Taruh dulu Taruh dulu 60 Nah 60 guys 60 Gini gini Ini kita underclock Ke 30 Daripada meng Overclock Itu kan nanti Boros Power shard Mending kita Underclock Temen temen 30 Lakukan hal yang sama Untuk Screw Satu lagi Underclock Ke 30 Jadi dua ini Digabungkan Jadi 60 Tuh Yang ini Langsung ke Iron plate Eh iron ingot Bener gak Iron ingot atau iron plate Iron plate Iron plate Oh bener-bener Masukannya iron ingot ya Nih Oh ternyata 20 dia guys Kita follow 4 Ya betul-betul Kita perlu 4 konstruktor ya Dengan menggunakan Resep yang standar Nih 4 4 konstruktor Gimana nih Desainnya akan berubah sih Kalau gini Kalau mau 4 Jangan kayak gini Nyamping Jadi kayak gini nih Tahap gue bikin blueprint ya Yang lama itu Memikirkan desainnya nih Desain mana yang cocok Nyamping kayak gini Oh majuin aja deh Majuin Nah Nanti kan disini Akan ditaruh splitter Tapi splitternya Bakal di atas sih Sama kayak gitu nanti ya Kita bikin lagi kayak gini Gitu ya temen-temen Gue bakal coba Desainkan dulu Bentuk yang pas Kayak gimana Ini bakal nyamping sih Hasilnya Jadi kayak gini Temen-temen Nyamping ya Tapi disini ada masalah guys Ada masalah Kalau mau bikin kayak gini Itu gak bisa Kenapa? Karena Kita perlu bikin iron rod lagi nih Sebelum jadi screw Jadi aku harus taruh Disini konstruktor Jadi gak rapi nih Gak simetrik kan Jadinya Nih Kalau dua gini simetrik Tapi ketika mereka digabung Yang akan membutuhkan Iron rod Itu cuma yang ini doang guys Yang kanan ini gak perlu Jadi gak simetrik nanti hasilnya Makanya Aku beruntung banget tadi ya Nih lihat Kita kan punya hard drive tuh Berguna banget guys Yang untuk rescan Aku nyoba rescan satu Dapetlah yang alternatif Dari iron ingot Jadi kita gak perlu lagi bikin Dari Ini guys Dari iron rod gak perlu Nih gue langsung tinggal ganti kesini Nah Jadi simetrik mereka nanti ya Kita cuma perlu iron ingot doang GG banget ini desainnya nanti Dan ini sama ya Kita bakal underclock ke 30 Karena kita cuma perlu 60 doang Ya kan Oke Udah Udah ini guys Tinggal gue save ya Gue save lagi nih Untuk namanya kayak gini guys Gue taruh part 1 Karena kemungkinan Kita bikin ini nih Blueprint assembler di depannya Itu gue namain persatu Karena Lihat nih Aku ketika mau naruh assembler Lihat guys Sayang sekali Gak bisa loh Kita kekurangan space Di blueprintnya Kalau nyamping kayak gini tuh Gak enak dipandang ya Jelek Jelek guys Jelek nih Mau ditaruh 2 pun Gak cukup Ya kan Gak bisa Makanya Gue namain part 1 ya Oh atau gini Kita gak usah bikin Assemblernya dari blueprint ya Biarin aja Biarin aja guys Kita taruh manual Ini udah gue bersihin ya Udah gue siapin juga Untuk Smelternya nih Ini smelter khusus Untuk bikin Reinforce Iron plate nya kita guys Ini perlu Berapa ya Atau nanti aja Hitung-hitung Ingotnya ya Mending kita taruh dulu Nah ini Minggir woy Kita taruh dulu Mending Daripada Ngitung-ngitungnya Nanti susah Mending taruh dulu Jangan lupa Arahnya ke Sini ya Sini Ya kulang ya Arahnya Oke oke Udah Tinggal gini Cara naikinnya gimana Pakai lip aja guys Nih kita bisa taruh Kayak gini Kayak gitu Gitu Terus Splitter Kamu masuk ke ujung Ini kesini Sekarang kita hitung ya Kita hitung nih Kita perlu berapa Iron Coba Coba 22,5 Artinya ini perlu 45 ya Bener gak 45 ya 45 ditambah 7,5 x 2 45 tambah 15 60 guys Kita cuma perlu 60 ini Iron Ingot Aku bisa underclock Kita underclock aja Ke 15 Temen-temen Nah Gunakan fitur ya Gunakan fitur Di underclock aja Bang Oke Udah Kayaknya gue ada Miss sesuatu Dek Hmm Puggernya gak Gak sampai ujung ya Yaudah nanti aja itu Ini Sini bisa Eh Sorry Sini ya Nah Gitu Kita tinggal lihat Ini manual dulu ya Temen-temen Manual dulu Gak apa-apa lah Manual dulu Nah Kayak gitu Ayo Jalan gak Kalian Oh iya Belum di connectin Sorry guys Belum di connectin guys Naik kan Naik Pecah dua tuh Kanan dan kiri Tinggal kita cek Masuk gak dia kesini Kita tunggu sampai dia berubah menjadi hijau Eh lama ya Lama Soalnya kenapa Soalnya banyak tuh Banyak tuh Tapi masuk Masuk guys Masuk Ceknya manual aja nih Masuk Juga Apalagi yang ini Yang paling depan ya Masuk Jadi terakhir Guys Ini yang masih Belum pake blueprint Kita taruh asamber Di depan sini Gitu ya Sementara gitu ya Nah Kayak gitu guys Ini bisa kita Belokin Coba dulu ya Jangan-jangan kebalik nih Jangan bilang kebalik Enggak ya Enggak kebalik ya Harusnya kesini tuh Keluarnya tuh Nah betul 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 Tinggal kasih ini ya Oh iya Kurang Kurang ininya ya Untuk nuruninnya ya Bener guys Masih belum lengkap Ternyata Desain blueprintnya Kalau gini bisa Enggak Wah Enggak bisa guys Enggak rapi Dia melengkung Paling gini Kita akan mulai Berimprovisasi ya Mulai berimprovisasi Splitter Splitter Atau merger Merger aja Boleh Nah taruh sini Mergernya Eh Gak bisa guys Guys Gak bisa Majuin lagi ya Majuin lagi ya Nah Kayak gini Kayak gini Jadi kita akan Berimprovisasi Tuh Connect guys Connect itu Ini bisa kita buang Gak nabrakan Gak nabrakan Gak nabrakan Enggak dong Nah Hehehe Kita bikin kayak gitu ya Nanti ini bakal Gua jadikan blueprint Paling ini sih Yang nabrak Saling tabrakan nih Atau enggak Oh enggak 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 guys Nah Oke Mantap sekali ini Bisa nanti Gua masukkan Jadi blueprint sih Nah Nice enggak Itu Dia Temen-temen Situ aja Sementara Hehehe Berhasil kan Keren juga nih Bikin kayak gini Jadi kalau aku mau bikin Kayak gini lagi Taruh ini Terus taruh ini Dua kali naruh aja Gak usah bikin Banyak-banyak kayak gini Oh Bener juga guys Ini Jangan di Underclock Kita bisa bikin Dua itu Ya kan Iya nih Oke Gua bakal lengkapin dulu blueprintnya ya Kita bikin satu lagi Dan ini bakal gua musnahkan temen-temen Kita bikin dia Geser kesana Sama kesana ya Biar lebih rapi Ah blueprintnya jauh lagi Bisa enggak ya Aku bikin lagi Enggak bisa guys Stik kesana Oke tadi gimana Gini ya Gini kan Gini kan Ini kebalik Aranya kebalik Eh udah bener Udah bener Begini Nah Bener-bener Bener ya Hehehe Berarti Aku taruh satu lagi nih ya Pewarnanya Yang setengah aja Bang Tuh Sampai situ aja guys Ini Boleh Puter dikit Eh gak bisa Kok gak bisa guys Gak bisa ditaruh di tengah Aduh Mana ya Gak bisa loh Jadi terpaksa harus open gini Yaudah lah ya Open aja dulu Oh pake ini Gua baru inget Kita kan punya teknik Teknik Basic wall Coba Gak bisa guys Eh bukan basic wall Apa sih Barrier 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 Teknik barrier Hmm Kayak gini Kayak gini Nah Nah Hehehe Yang kayak gini-gini itu Harus diakalin guys Hapus Hapus Kamu juga Bisa kan Jadinya kan Kita gunakan Sumber daya yang ada nih Udah-udah Yoyo Kita save lagi Hmm Oke udah bener ya Udah bener ya Kita Save Tinggalin lagi ya Jadi mau gak mau guys Aku akan apa Musnahkan dulu Nah Melayang kan Aduh ada yang melayang Buang Ini juga Kita buang Ini juga kita buang Udah Ini gak jadi Kita apus-apus dulu Gak jadi Kita ulang dulu ya Yang ini juga harus Diancurin guys Oh Kita harus Sampai sini nih Ngerombaknya Yaudah Gak apa-apa ya Gue bakal coba Rombak Karena Kita bakal geser Sebenernya yang gak usah dihapus Itu yang ini tadi ya Eh Tetap perlu dihapus sih Karena kita Blueprintnya mau diupdate Ayo Musnahkan Ada yang melayang gak Dismental crate Gak ada ya Oke Kita mulai dari awal lagi Gak apa-apa Biar enak Taruh yang ini dulu kan Ya gak sih Kita taruh dua dulu Ini temen-temen Harusnya Udah Nah Satu kayak gini Kita langsung mepetin Kesini Bikin dua guys Bikin dua langsung Nanti Itunya di tengah Oke oke Ini Yang kedua Geser-geser Udah Rapi Dimepetin Atau dikasih jarak ya Gimana guys Kalau gue kasih jarak kayak gini Smelter kita itu kan Empat kotak tuh Satu dua tiga empat Aku naruhnya gak simetrik nanti Disini satu Dua Tiga kan Oh bisa sih Bisa kita Patokannya tengah ya Yaudah gak apa-apa Bisa guys Bisa 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 ini guys Yuk 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 Smelternya ini nih Patokannya nih Tengahnya ini ya Terus dulu Enggak nabrak itu kan Harusnya enggak Oke Hei hei Nah Baru disini dikasih apa Kasih splitter Temen-temen Masuk kesini dulu Eh kebalik ya Ini suka kebalik-kebalik Gue naruh splitter Oh ininya Kebalik guys Ini kebalik Bukan splitternya Sorry Tuh kayak gini tuh Cek dulu Lurus ya Let's go Tinggal Gue masuk-masukin Ke kiri ke kanan Ini Temen-temen Lihat tuh Splitternya di tengah ya Di tengah semua tuh Dibagi dua Ke kiri sama ke kanan guys Sekarang tinggal gue tunggu ya Mereka jalan gak nih Dari sini aja nih Kita lihat ya Sekarang masih proses di belakang Tuh Udah mulai masuk ya Iron inget Ke kanan sama kiri Yang kiri nih Udah duluan nih Temen-temen Udah duluan jalan Berhasil lah ya Bisa dibilang ya Kita tinggal taruh Si ininya Assembler Bentar ya Gue pastikan lagi Satu kali Mulai dari smelter Tuh Masuk-masuk Masuk semua ya Ini udah level 2 Convair kita Oke Masih aman Yaudah Yaudah tinggal kita taruh Yang ini Depannya Assembler Tuh ini hasil blueprint kita ya Karena ini udah hasil blueprintnya guys Tinggal kita lurusin aja Lurusin aja Kayak gini Kasih space Ya boleh lah segitu Gak usah jauh-jauh ya kan Yang pertama Kita bakal menghasilkan 10 ya Habis ini Bentar kan 10 ya 5 x 2 Screw Screwnya belum jalan guys Ah udah jalan kok tuh Tuh udah icu tuh Udah jalan kok Tenang tenang Udah jalan Sekalian ini kita warnain Kita warnain menjadi konkret Biar semuanya seragam Sampai sini aja dulu ya Nih sampai sini Nah sampai sini dulu Oh ini udah gak dipake Bener juga Sampai ujung Sampai sini Sini Ini juga gak guys Gak dipake Nih udah bisa rapi-rapi nih Ini ada 4000 Di dalam sini ya Jangan Ini 400 Jangan deh Kita kelarin yang ini dulu yuk Nah ini nyangkut nih Nyangkut kan dia Taruh lagi Batasnya Ini kan Oke Konekin listrik Di kiri aja Ini boleh nih Nah Udah ini guys Ini harus di combine Jadi satu ya Gimana nih Di combine Atau Dibiarin aja Dibiarin satu storage Satu orang Atau kita combine Ketengah guys Boleh ya Kita combine Ketengah yuk Ini kita combine Ketengah nih Udah lurus Aku tinggal bikin splitter Emerger Nah Kayak gitu Eh Kenapa gini dia Oh bisa Tinggal mundurin Tinggal mundurin Gini guys Gini guys Udah tuh Udah tuh Nah Ramping kan Sekarang kita Kita udah menggunakan blueprint Jadi enak banget Eh ini gak Lurus guys Sorry Ternyata lurusannya Itu disini Kita harus Simetrik Kayak gini Aku majuin lagi Kali ya Kesini kali ya Nah Sampai sini guys Biar ada jarak Sama ininya Oke Tuh Udah tuh Nih Yang pengen lihat dari atas Kayak gini guys Wih Kan Rapi Enak dipandang Sekarang kita Ada Modul-modulnya sendiri ya Tuh Kalau pengen jalan Kita bisa bikin jalan Di tengah situ nanti Aku udah punya Kalau mau bikin Catwalk stair Junction Udah ada semua Tapi yang jelas Sampai sini dulu Temen-temen Gameplay Disatisfactory Kali ini Kita udah coba nih ya Blueprint Sambil rapi-rapi guys Tapi masih menyisakan Beberapa PR ya nih Aku perlu ngerapiin Yang rotor Paling nanti Gue bikin sama Kayak gini guys Bikin rotornya Kayak gini juga nih ya Bikin dua Kayak gini Terus dengan Nanti blueprintnya Tersendiri Tuh Copper belum Limestone Di ujung sana Belum Terus Fabric steel Yang di atas gunung itu Sama generator Yang masih banyak nih Yang perlu gue rapikan Tapi pelan-pelan Bakal gue coba ya Gitu Temen-temen Kita lanjut lagi Di next video Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya